Halo otolover semua, kembali lagi di segmen yang udah kita tunggu-tunggu, yang lama gak tayang, yaitu segmen notif, nongkrong otomotif, di mana kita bakal kasih semua informasi, tips dan trik mengenai kendaraan atau otomotif kalian. So, stay tune terus di video notif kali ini, karena akan sangat bermanfaat, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya video ini ke sosial media atau ke teman-teman kalian. Video notif kali ini akan ada tips dan trik mengenai salah satu fungsi yang ada di kendaraan kita. Langsung aja kita ngobrol-ngobrol sama si Wan untuk memperlihatkan bagaimana tutorialnya dan penjelasannya. Video notif kali ini udah ada mas Iwan yang nomenin saya, sesuai jenisnya mas Iwan. Kota kita kali ini, saya akan berikan segitu tips, mbak Bita. Ini sebenarnya tips yang sangat ringan, tapi banyak sekali orang yang belum tahu. Tips apa nih, mas? Ya, jadi kita kadang menghadapi ketika otomatis dari Power Windows, baik itu naik dan turunnya, tiba-tiba tidak terjalan seperti ini. Oh, bisa gitu ya? Bisa, itu biasanya disebabkan dengan beberapa-berapa juga. Yang pertama, memang mobil tersebut posisi baru saja dibongkar ke bagian hidup-hidupnya. Itu juga terkenal ke Power Windows-nya. Yang kedua juga karena kesalahan perilaku pengendara. Contohnya misalkan ketika pasang, dinyalakan otomatisnya belum sampai mentok, dia sudah tahan. Dan otomatis, di situ ada error untuk bagian Power Windows-nya. Jadi, Power Windows-nya tidak bisa otomatis lagi, dia manual. Kadang-kadang orang bingung, kok bisa ya? Ini kok kemarin otomatis, kok sekarang jadi manual. Oke, berarti sistem otomatis dari naik dan turunnya Power Windows atau di bagian cendalanya. Bisa kita lihat langsung, mas? Oke, bantuan otomatis saya, kita akan lihat tutorial bagaimana menghadapi Power Windows tidak bekerja seperti sebelumnya. Ini kita akan memberikan sedikit tutorial mengenai Power Windows. Posisi otomatis kaca naik turunnya mace. Biasanya ada beberapa hal yang menyebabkan Power Windows tersebut otomatis tidak berjalan. Yang pertama, karena kondisi Power Windows pernah dibongkar. Yang berikutnya juga ketika posisi kaca sedang otomatis naik atau otomatis turun, ditahan. Itu biasanya membuat kaca menjadi mace. Ya, ini kebetulan ada All New Toyota RAS yang baru pengerjaan Dolphin. Power Windows-nya otomatis naik turunnya, dia tidak berjalan. Kita lihat di sini, dia manual posisinya. Otomatisnya tidak berjalan. Perbaikinya sangat mudah sebenarnya. Kita turunkan kacanya secara maksimal. Kita tahan kurang lebih sekitar 5 detik. Setelah itu kita naikkan kacanya secara manual. Kita tahan sekitar 5 detik lagi. Setelah itu kacanya sudah mereset. Kita tinggal ketan tombolnya. Otomatisnya sudah berjalan. Naiknya juga tidak berjalan. Jadi itu tutorial yang mudah kita lihat ya. Terima kasih banyak buat masing-masing. Ternyata ini tips dan trik yang simple, tapi kadang-kadang kita semua belum tahu caranya seperti apa. Ada besar-besar mungkin buat otolokers semua? Pertama, ketika menghadapi case-case seperti itu, otolokers kalian tidak usah panik. Karena itu memang sistem mobil untuk saat ini semua menggunakan sistem computerized. Sehingga pasti ada solusinya. Untuk menghadapi situasi seperti tadi, ada beberapa penjagaan tentunya. Yang pertama, supaya ketika menaik turunkan tombol windows pada posisi auto, itu jangan pernah menahan ketika kondisi belum sampai mentok atas ataupun sampai mentok atas. Berarti ketika lagi jalan kita tahan ya, atau langsung kita turunkan lagi? Jadi itu tidak boleh ya, otolokers? Iya. Karena itu bakal membuat kumpulan membaca sebagai error di situ. Sehingga for windows-nya, auto-nya tidak berjalan pada waktu di situ. Terima kasih untuk otolokers semua yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa jaga kesehatan. Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!